Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah masyarakat kembali. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas mengkondok masyarakat. Melalui istilah pengiran mereka yang iman dan amil sholika itu untuk sepuranat. Artinya apa ya? Kalaupun mereka tidak pati baik itu jatuh di sepuro. Jadi kesalahan itu lah, ngendekani ulama-ulama itu kesalahan itu lah itu nafis sholah ya. Tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Nah ini ngendekani Nabi wa'ad bi'isai atal khasanatana wa tamquha. Jadi kalau habis jelek, lakukan khasanat. Terus tamquha, maka kebaikan itu bisa melebur kejelek. Oke, ini jenis inal khasanati wibnat sayang. Jadi kebaikan itu bisa melebur sayang. Nah ini cerita tentang karet dan soya. Mula tampai dan soya. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu ini kuah sih. Jadi ini Hamzah. Jadi Syed Hamzah ini dipamani Nabi. Ini kekasihnya Nabi. Terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Syed Hamzah yang gila kopi asal dua, sefu. Ini berakna pundit di perang Uhud. Ya, tak pundit di perang Uhud. Ting matanya ini budak. Habasi. Budak ireng. Gak dana hindi. Jenisnya waksi. Sangking dukanya Nabi ini. Karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau. Paman terus sangat pejuang. Apalagi masa-masa Islam sulit. Itu ketika rasasatnya Hamzah di edel-edel paksi. Bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah. Kalian dihintin-hintin. Budi ini habis-hintin. Jaman ke sini akhir. Ini ku Nabi sangking emosi ini. Ngertikan bahwa. Kematian yang jendengan. Pasti sabalas dengan 70 orang. Jadi nyawa satu. Nabi dibandingkan. 70. Demi Tuhan ya Ammi. Kematian kau akan sabalas. Dengan membunuh 70 orang apa? Pasti. Ini ku saat itu juga. Nabi ditegur. Bapak pengiran. Wain akobtum fa'akibu. Bimislima uqibtum. Nabi. Wain akobtum. Namun nyeksasi rawa Muhammad. Kalaupun kamu terpaksa membalas. Menyeksa. Ya fa'akibu. Bimislima uqibtum. Kamu harus menyeksa. Sebanding. Atau setara. Dengan kamu diseksa. Ini ku Hamzah. Masyok toko nyawa suta. Oh ya walaimak mata ini. Nak nyawa. Iku. Waktu tadi. Jadi nabi ketika duka. Fawampuah. Laumastila nabi kaya Ami. Sab'ina rojilam nal kufar. Kematian engkau akan sabalas. Dengan 70 orang kafiru. Langsung muntun ayat. Wain akobtum. Fakibu. Bimislima uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad. Dia balas yang sepadan. Bimislima uqibtum. Pengeran uqibtum. Walaimu sopardum. Lahuwa khirul. Bimislima uqibtum. Bimislima uqibra malas. Iku tetap lalu hati. Ini kuus jelas-jelas. Musawahsi pembunuh. Habzah. Ya. Waksil uqibtahfir. Posisi ini mata ini apa? Habzah. Ini ku mawan ketika kita balas lebih. Bimislima uqibtum. Ketika balas lebih. Bimislima uqibtum. Bimislima uqibtum. Bimislima uqibtum. Mereka cuma di jaru-jarit. Bimislima uqibtum. Mereka bimislima uqibtum. Malas. Bimislima uqibtum. Jadi ini ku nunjuk na. Adil itu. Piladwi. Nawa. Walwal. Berarti. Piladwi di dalam. Musuh. Jadi itu termasuk. Di praktek na. Nabi. ketika waksi mata ini hamza ini aku nabi kepingin males tapi secara hukum pisau, dia satu banding satu, ini aku terus konten ayat, wain akob fa'akibu, bimislima ufibtum terus koran, jenerus, nawa lehin sobertum, lahu akhiru, lishabiru, numpah mau sabar, Muhammad, luhat tenang, nabi milih sabar sabar dianggap kelas yang lebih baik ke istilahnya Allah, lahu akhirul dah lah terus waksi masa islam belum sempat di kisah nabi, dibalas dendam, waksi nawa masa islam ini aku kumpul peringatan nak kiai maksud nawa, ramah di mandi kita undui nabi, pasutnya ramah di nabi Muhammad itu pasutnya ramah di, dan itu memang yang didedaki Allah, untuk nabi nawa Muhammad jadi nabi ini maksudnya waksi enteng-enteng kalau nabi nabi itu apa, pas perang itu sudah wajah wajahnya luka waku sirot ruba'iyatu gigi seri ini itu sempat jadi satu-satunya perang yang nabi sempat wajahnya wajahnya wajah 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 kaki ini meluka sampai nabi maksudnya fayufrihu kaumun fa'alubi ambiyai mbak gaza wajah wajah rata rangara sebejok masuk sampai nabinya nabi maksudnya wajah ranga rabejok masuk sampai nabinya kurang kurang aja tapi ambil Allah malah dituruh ayat wajah itu tenang, sejak usia itu ulama ijimah ini priodini nabi itu pasut itu, karena kalau mau tetap saja, ya saya pati mandi kalau sampai kiai, pasut itu santri ke kiai itu urusan itu santri, korban pasut itu santri malah ada mandi kadang soleh santri ini ini penting kalau ingin ngakain saya itu pernah baca kitab di satu kitab itu rata-rata ulama sama no, ibrahim, musa, isa, terus nabi simpan, muhammad jadi simpan no, ibrahim, musa, isa, simpan, nabi muhammad dalam kisotul me'erot kita mengajikan me'erot kitab-kitab me'erot dan itu ada di hadis bukhari muslim ini mengajikan model santri tapi saya tetap menjaga akurasi ilmiah nah, suhae-suhae mau duduk-muduk jadi jelas, misalnya mau duduk ditangisi hadisnya, kita boleh hadis nama mau duduk kitab di imani tenangan kita boleh hadis nama mau duduk semua santri NO yang kuliah di Al-Hajar mesti bedengdia kekakai anda lah ini kitab durutunasi padahal secara keputusan ilmiah durutunasi itu banyak ngandung hadis nama mau duduk kalau kamu mau ngomongin ngalim hadis mesti mau nis, durutunasi itu nama mau duduk sementara ini kalangan NO ini udah di kitab anda emang pun emang gak sampein semuanya itu lah mungkin durutunasi itu nama duduk artinya memang gak bisa dibela saya itu pernah mentakris durutunasi itu pualing yang bisa dibela itu sekitar hanya 15% itu pun gak sampe suhae juara kalau do'if kan gak apa-apa do'if itu masih bisa dilakukan tapi gak apa mau duduk ya mau duduk itu gara-gara ini kalau di nanti-nanti orangnya kulunak-kulunak atau sinal kalau itu bisa nudukan bisa ngekei chapter jari ini kurang cerita yang tidak muncul dalam kisotul mi'rad dalam hadis yang tidak muncul itu kan Nabi Muhammad ketika mi'rad kan ketemu semua Nabi Muhammad ilanuh kecuali sinan Nabi Muhammad nge-tikani sebagian ulama kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Muhammad karena Nabi yang syariatnya itu harus masuk mereka Nabi Muhammad itu diwewata masuk ini ketika kecewa kecuali sinan nge-tikani oleh Nabi Muhammad dijerini dijerini satu pun jangan disatakan Menurut-nurut adalah orang-orang yang menyebabkan generasi kemudian Jika kamu tidak menyebabkan jika kamu mengalami hal-hal, Hisyaklah tidak membentaskan banyak Tetapi ini terdapat jalan. Anda harus mengatakan banyak Anda tidak membentaskan banyak Jangan membentaskan banyak Banyak Tidak membentungsi apapun Terus itu sudah diturut sekali Sekarang kita bandar-bandar Intinya menjadi selamat jalan-jalan Tapi ketika periode Nabi Muhammad Ketika periode Nabi Muhammad Beliau diusir dari Mekah Disakiti Seorang bangsawan dari keluarga terhormat Tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri Diusir Ketika Nabi diusir ke Mekah Ini aku pas dicerokan khabasa Dicerokan khabasa itu Kulah Tapi tak niat Kulah ini pamer ilmu Kulah kelemahannya santri Milih kitab singtasamu Jadi tariknya Rofeknya Kulah tersamu Masih Fatwani tawakal Aku pas sampai khabasa ini Sampai arah-arahnya Jadi aslinya Aku rata rata tersamu Cocok Mereka Kombinasi tawakal sampai khabasa ini Terus cocok Tapi hasilnya Aku rata ilmiah Terus Dan jaman aku bisa ngukur Kusir Tawakal 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 Nah itu ketika Ketika Nabi Muhammad Dengan kondisi separah itu Jibril menawar Ya Muhammad Kalau kamu ingin Orang-orang Mekah itu Kita habiskan sekarang Tak tungkap gunung Jadi nabi jangan Kalaupun mereka tidak mu'min Saya berharap anak turunnya Mu'min Jadi nabi memandang Dengan penuh optimis Kalaupun mereka tetap kasir Saya berharap Saya berharap Dari dinasti turunan mereka Orang-orang singiman Tidak aku Tidak nabi dituruti Umar itu preman Pasar Ukat Anaknya khotop Buah kan saat itu Anak orang kasir Masuk 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 Aku bakar Terus dituruti Pengiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sekarang itu yang nyata Yang mudah disaksikan Fenomena Itu di kota-kota Bapaknya orang sholat Anaknya benar sholat Mereka sekolah TPI TPK Itu bukti benar Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Isauwai orang dolim Dia anak sholat Isauwai Bapaknya orang ngalim Anaknya Ngalim Bapaknya Bapaknya Rasa mocha koran Anaknya malah khasut Rasa mocha koran Bapaknya 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 Mocha koran Rasa benar Bapaknya Bapaknya Kata-kata Bapaknya 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 Sengiyahi Masa Pidu Rasa mocha bapaknya harus diizinkan kan ada orang mau ngalim nasib PHB maksudnya kalau aku lah nasib PHB ya bapaknya ngalim bapaknya ngalim, malah ngalim kan jarang maksudnya nasib PHB rata 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 artinya bener Nabi Muhammad kan nggak bisa dipondis seperti Nabi Nuh kalau bapaknya markai, mesti tidak markai, bapaknya bodoh mesti tidak maksudnya itu sebaikan ramah menghentikan itu siri ini kenapa Nabi Muhammad nggak ditemukan sampai Nabi Allah yang lelatul merah mereka nggak sama mereka orang patik orang patik paham ya, jadi sama itu berosil silah ya karena itu bahkan Nabi Muhammad mati jajal pasu tetang perang Uhud, itu ditegur pengiraan, oleh negur pengiraan ekstrim orang yang dipasat nabi malah diparing iman ini kewaksin negurannya itu ekstrim jadi kalau saya gue berdiri santri paling gedehnya, malah santri itu yang ngalim itu bapaknya ini jadi diwalahnya ngotin kalau saya senang patayat gue arp-arp udah dimantu malah anak merasanya malah senang malah senang baca hidup gaul yang ngusaha memperalara dan benda jadi pengiraan yang ngiling dia itu gedeh baca hidup setengah gaul setengah nak anaknya kesemsem ditetir senang jadi tidak pun tidak pun ngotin itu repot jadi jadi itu tidak urusan kamu paham ya jadi itu harus baik kamu senang maupun penting tetap harus berbuat adil jika diadil adil yang tersebut agar takwa bisa tapi ini berarti apalagi anaknya 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 sampai saat ini jangan kenapa ini di bilang lagi anaknya tidak seperti kata Allah tidak sebut seperti keterangan saya kemarin bahasa Islam kan karena pakar barat pun pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik, karena keadilan itu jastis itu yang bisa menjaga keseimbangan dengan keadilan maka keseimbangan terjadi kita adil tidak karena keseimbangan ya memang itu karena perintah yang bisa berbeda dengan ilmu Islam, berislam kenapa menyebut Allah kalau dari segi adil itu penting yang tidak ada, dari orang islam orang kabar pun sepakat kalau adil lebih baik mereka juga punya peradilan istilahnya jastis lembaga apa? peradilan kita meyakini bahwa kita adil ini atas perintahan Allah wat takuwa karena kalau tambah yakin teori Allah ini benar, maka ini mesti ngotong selalu diulang-ulang wat takuwa lalu diusirah Allah yang ngobohin nabwa satu nabwa khabirun ikudat semper sopimaklan perkara tak malu nak ngelakon isyarakat jadi iman dan ngamal soleh jadi iman dan ngamal soleh jadi ini wat dan khasanan kita janji sing asli lahumi tetap ke dui alaizina aman wa amin soleh jadi iman dan ngakoni makhfiratun dari pengepuranan makhfiratun dari pengepuranan wa ajirun dan ganjaran azimu ini kan beri wa teajirun azimu kalijan adus jadi setiap kali ada orang baik itu mesti jaminannya di sepuro jadi sepuro itu rata-rata ulama darah ini orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah masyarakat paham ya orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas makhfiratun mulai istilahnya pengiran mereka yang iman dan amil soleh itu untuk sepuranan artinya apa ya kalaupun mereka tidak pati baik itu jatuh disemuruh jadi kesalahan itu lah ngendikani ulama-ulama itu kesalahan itu lah itu nafis olah ya tidak munafat tidak berlawanan dengan kesalahan karena ngendikani nabi wa adbi isayi atal khasanatan apa? sampuha jadi kalau habis jelek lakukan khasanah terus tampuha maka kebaikan itu bisa melebur kejelek kebaikan itu bisa melebur saya orang khasir dan mendistakan ayat-ayatku nah jadi ini keling-keling yang membedakan umat islam dia nyebut nah nah itu Allah saya atau kami kafir dan mendistakan ayat-ayatku ya pada sekolah ini matur andekan fenomena alam kamu amati secara sain murni secara pengetahuan murni maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat-ayatku karena semuanya bisa diilmongan gempa memang bisa diterima pakai deteksi macam-macam pakai teori patahan bumi geseran tanah dan sebagainya hujan seperti ini ilmu islam sendiri itu mengakui ilmu falak dalam ilmu falak musim bisa dideteksi karena putaran matahari itu kayak ini kas matahari di posisi ini maka musim sita kalau posisi ini musim maka semua kalender gawean yang islam tetap akhirus akhirus sita awalus awalus sita itu semuanya kan bisa di ramal sebelumnya karena bisa ya memang secara ilmiah bisa dan sehingga sebezaan kalau islam orang meyakini fenomena itu ciptaannya Allah itu kalau fenomena alamnya secara pelanjang secara itunya itu sama orang keputusan pahal ke orang islam orang kafir bisa kami jadi jika islam meramal ke sana pengirahan secara ilmiah begitu ya betul sama adalah kalender tahun 2007 mau di dalam saat ini bahkan 2008 mau di dalam saat ini saat musim ya rata-rata benar taruhan musim gampang petani mau detail matahari gerana atau rembulan itu bisa diukur detail dimulai dari jam 7 seperempat lama gerana 5 menit koma berapa gerana di sisi rembulan sini kan sakit dia benar kenal tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total maka ada ayah tua karena itu menganggap fenomena alam tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu aja itu seperti orang kuno ditutup penting di pangan buta akhirnya sama sekali tidak ilminya tapi kamu terlalu ilminya juga membuang Tuhan karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam biasa ya itu kenapa disebut ayat keluarnya orang islam itu karena menyebut fenomena itu keresan Allah meskipun fenomena yang dikeresan Allah itu akan terjadi selalu begitu karena Allah punya sunnah pada alam jadi zaman imam muhuzali zaman imam khawarizmi zaman imam imam pilihan alam itu sudah diakui karena memang tidak akurat rata-rata apa akurat seorang salah tukang risape rupati pintar nebah ini salah tukang risape ilmu risape salah salah yang itu blober tapi ini nyatanya ketoran itu gerhana jadi musim orang tani tidak sakit musim paner musim renteng ketiga itu sakit tidak gerhana sampai detail sampai lampiran kalender detail sekali dimulai dari menit sekian lama gerhana sekian detil bahkan sisinya di sisi ini tidak total sekian inci kecelakaan terbesar umat islam itu menganggap ilmuni koran rumah sana mengurusan istighfar tidak dosa istighfar tidak nakal itu koran itu kan telung klojus dan itu berapa ribu ayat yang murni ilminya itu andekan umat islam itu mau mengamati koran secara total kafa itu tidak ada orang terbelakang ya saya contohkan yang kecil yang mudah sampai kenal kasusnya asin yang mudah kenal itu tadi wal komar kot darna human hasil hatta ada kalau jurnil kot di rembulan juga punya man hasil ini itu dahwati buruk matahari tidak mungkin nyelep bulan matahari menyelesaikan putaran setahun setahun bulan per bulan selesai bulan tetap cepat tidak mungkin seringnya nyelep bulan mungkin nyelep rino karena matahari lebih besar ketimbang bumi mesti matahari matahari rino terus posisi bumi sedang tidak di atas tapi ya posisi matahari itu ada ter sebab itu bengi gak bisa nyelit rino merko sih khaki kotul amri rina nyelep bengi bengi pulun sifalaki hasbah kun semua tata surya yang orbit masing-masing beredar terus-terus begitu Tuhan cuma isi bedakan orang islam itu difaktorkan karena kehendak Allah tapi secara ilmiah dibatas detail sama Quran sampai ada ayat kata ahli falak sampai orang alih jadi ke Mekah orang-orang khaki itu dari pejajahan mingkul lifat jin ini saban-saben pejajahan amikin kan jerul makna dasar amikin artinya jerul betul itu karena kalau betul teori ilmu falak bumi bu bulat bulam maka istilah itu memang jerul itu berduar ini betul berdua kalau bola berarti istilahnya dua berdua makanya Quran konsisten istilah walau akhidhu wahun nasab ima taro kaal azok karena memang dibayangkan kalau bulat bulat posisi nengisor ada posisi geg geg jadi kan bumi tak sekarta kan istilah jerul orang setara ini rata paham tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan orang santri menjadi sederhana istifah sebetulnya itu baik istifah itu baik tapi harus jujur apa hanya itu yang dibicarakan Quran itu masalah apa hanya termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu Allah menuntut teman harus jihat kalau jihat ada resiko kata itu kan ilmu sosial yang luar biasa kalau kamu orang orang merasa sakit karena jihat apa orang orang demi dolem juga tidak sakit apa badan narkoba tidak risiko tidak kepolisian kepolisian kamu jadi soleh khawatir apa jadi WTS tidak penuh khawatir khawatir air khawatir germane khawatir rapayu karena sama makanya Quran memberi motivasi sama sohabat sama orang orang soleh kalau kamu sakit karena jihat apa orang orang tidak sakit karena belim kamu punya kelebihan kesalahian itu berharap pada batas istighfar atau batas psikologi tapi itu tadi terus ilmu Quran itu sederhana itu memang tidak jelek tapi kalau jadi itu kan lucu kan adil itu jadi adil 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 jadi harus ngaji Quran jadi baca Quran secara adil mong mong mungkin sama kalau yang jadi apah itu minun adil adil kitab batak suruh an apa bibak imani sebagian tapi sebagian diingkari ya yuk adil 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 iman uskuru nikmat Allah nikmat yang disebut dikirim dalam kondisi riyan yang dalam nalikan yang menyejau semua kaum 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 ku kuras ayyab sudu ilaikum ayyarum ayyab sudu yang yotos no atau orang kukuna namanya yotos no semua kaum ayyumid diksidawano sopo kaum ilaikum waring sirot kabe ayyarum imbrat tangan tangan kau liuh fatigu supaya mataini sopo kaum bigum yang sirot kabe ini gusing disebut liuh hidu kau yang puluh kane fakaf fa mongkong sopo Allah ayyarum yang tangan tangan kufar angkum yang sirot kabe Allah menjadikan tangan mereka enggak enggak jadi membunuh ayy wa'asamakum dikese ngerksosopo Allah kum insiro kate wa'asam dikese ngerksosopo Allah kum insiro kate ma'ajang berkoro arodu kang ngerksa na sopo kang harap sopo kafir kum klan sirot ngerksosopo tak wa'asamakum wa'asamankum wafalnya tawakkal mungkotawakkal sepahal mu'minu nabi roh-perawang sini jadi kalau cerita zaman ini, zaman itu nabi gak ada umat namun pitong pulau yang muslim, namun gak ada pitong pulau umat yang mu'min, manggen benal kufar, itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya terus Allah, fakaf, fa'idiyah angkut, Allah ngetang tangani orang-orang nah itu yang perlu diketahui, nyatainya dalam sumnatullah itu belum ada bukti, ngetangani awal terus fisik tapi fisik belalau ngapin jatuh setemenggeng kan, tapi tapi juga ada teknis real, dimana nabi nyatainya hijro pokok termasuk daerah, termasuk raslamat jadi nabi keputusan berkegang nengkono, tapi sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh nabi tapi sejarah itu sepakat saat itu nabi tinggal ketika orang kafir itu ngepung nabi nyuruh segini alili gue sih nganggu kemulku aku tak hijro gitu terus nabi dungu terus orang kafir lelah keturun pokoknya nabi ini hijro terus yang ditinggal tinggal artinya mas tetap selalu ada meskipun kabe kersana Allah kita yakin di sebagi momen kita yakin kabe kersana Allah tapi tetap ada istiar fisik begini ku nyatanya nabi miyos saking mekah teng medih buatan kakepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok leda-ledin tetap kapes sepakat pasu nabi yakin itu apa? menunjukkan betapa tawakkal itu tidak mengurangi istiar begitu juga istiar juga tidak berlawanan dengan tawakkal tapi ketika era Umar kalau cerita sejarah era Umar Umar itu di Medina ada Pak Geblok Umar tindah ketika ditanya seorang sahabat Umar kok pindah padahal nabi dawe tidak ada Pak Geblok tidak itu jawab itu Umar saya berlari min kodharilah ilah kodharilah jadi kayak gini misalnya kalau Mustafa maharat orang rindu jadi kalau saya merayu min kodharilah maharat kalau saya suka kodharilah jadi saya tidak saya suka saya suka saya 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 yang tidak tidak artinya apa? yang menjadikan orang tidak mu'min itu kan karena ketika orang pake belakang mire meyakini itu tidak karena Allah ketika mire, yaudah ini orang mu'min mereka meyakini, tidak bisa mire terus selamat jadi aku diri ini aku mire ke Jogja terus yakin selamat, berarti aku surah iman, aku menganggap Allah harus mengikuti musibah aku di luar Jogja tapi selanjutnya podo-podo berunsur oleh Allah aku tetap iman jadi aku harus mengajikan selanjutnya aku menyebut Allah, berarti aku menyebut iman, karena Umar disebut wah, nafir uminkah darilah ilah, kudarilah, berarti kan tutup umin terus, karena masih nyebut Allah ya, bukan ya kan, berarti benar masalah karena masih nyebut wah, nafir uminkah darilah ilah kudarilah mulai enak bener, seng hajim ini kata seng apal Quran, menyangkut mati seng hajim ini, ketika orang munafek yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati sebetulnya secara rasional itu masuk akal, masuk akal, lompanya namanya perang, berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang tapi fakta menunjukkan, kadang seng hajim ini berarti, ketika seseorang meyakini kematian lewat istriar kematian itu bisa dihindari lewat istriar itu berarti tidak memani kekuasaannya Allah yang bisa mati di setiap saat orang ini membuatnya sombong buatnya, kalau Quran, aku lalu mengalir puluh, itu turun jubjah, atau rembang zaman riyan pun seorang khawatir puluh bisa turunnya juga berderdek, ini rembangnya berderdek lalu, apa saja ini mengayang, tentu merikin mengayang, tentu merikin mengayang kalau aku lalu, buatnya yang terbiasa ini ini biasa maupun karena nak caru orang mu'min itu tadi setiap saat itu Allah bisa mengikir muzibah setiap saat juga ya Allah bisa melindungi itu biay tihil amr, semua itu di tangan Allah Alhamdulillah, yang mari mau munafik, duhumi munafik bergumuni, seperti law atau unama gudil kalau menurut aku agak dipatai gara-gara perang, mati law kanu indana, ma matu, napa? wabak gudil ini penting, jadi sampai nak apal Quran, mungkin nak mau ngalim mengerti bedanya cirinya gara-gara mengusurkan Allah begitu mengusurkan Allah jadi dia murni pakai teori, kalau saat di rumah, maka enggak mati jadi Allah juga, ku lau kuntung si buru yudhikum la barusan la zina ku tiba alih mulkotu ilhamadho si'ihim jadi istilahnya Allah itu, ekstrim kalau Allah sampai mati, pas bubuk, ay mati kalau dia gempar, pas dia turun kalau tretak diri mati, istilahnya pengenang ilhamadho si'ihim ini apa-apa? gantung? turun ku lau kuntung si buru yudhikum ya la barusan la zina ku tiba alih mulkotu ilhamadho si'ihim kalau aku turun di rumah, maka teori mati, kematian datang dia baru mati asuslah ma tetap istilahnya, la barusan la zina ku tiba alih mulkotu ilhamadho si'ihim jadi aku caranya suka kok terus di rumah, maka arani faktor, marah islamat si'ihim maka teori mati, maka teori mati asuslah ma tetap lah barusan la zina ku tiba alih mulkotu ilhamadho si'ihim ya Allah ini kalau ingin ngomong kembali masu-mantau, ngaji itu merikin itu begini hati aja gede jama'an itu dosa, gede-gede dan dosa tapi niat, kita bisa hafal Qur'an itu raro artinya itu kliru niat ngolongi kancor-kancor, makanya mulai ringan, bapak pulang tidak ada ulat yang ngalim, kepengen ngolong, baca-baca ngapal Qur'an raro makna jadi kita kan pun munafak kalau bulat-balik, pulang itu tidak ada pada Qur'an kita ini sudah munafak, artinya munafak itu itu tadi kita tiap hari ngaji Qur'an kan kitabun anjal nahu ileka mubarokul iadabaru nama ayat jadi kita pikir tak turunokin ayat-ayatnya buah angin tapi tau-tau anak hukum adat ukuran prestasi ngapal Qur'an akan harus sama angin dan itu jadi ukuran sementara zaman wali sengkola nak pujian, nyetom buah ati makanya ngapal kancor-kola nangan-angan sama angin karena memang harus lihat debur ayatnya tapi saya kan tidak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran disana ini mau saya dibantu, ya kancor-kancor, minimal saya ayat-ayat aduh sadar yang lihat debur, ngapal? ayat karena kalau kita debur ayatnya itu nanti baru terjadi paham ya? jadi itu harus jadi gerakan gimana supaya kita, apal Qur'an kan masih sincah kitab kan diapal, mungkin apal ayat kursi apal kuratat, tapi itu harus tapi harus ada tadabur ya misalnya apal yakin sama kadabur ayat ini saja itu mesti wali asal sampe pegang tenang itu mesti jadi wali dan seayat ini misalnya sampe padabur tenang dan wama liyala a'budulladi fathoroni wa ilaihi turjauh lalu aku di dunia tidak menyembah Allah jadi aku akhirnya balik dengan Allah orang itu sadar aku orang ngerah balik dengan orang tua, orang ngerah balik dengan anak, orang ngerah balik dengan kancor, orang malah balik dengan kursi pada akhirnya orang mau balik dengan Allah lalu aku tidak menyembah sedap yang fathoroni, yang rumah aku atau wa ilaihi berjalan pada akhirnya aku balik dengan Allah atau sampe menghayati kul inna sholati wa nusuki wa mahyayal wa mamatilillahi rabbil alamin sholatku ibadahku uribku matiku kurana Allah itu sampe mesti wali, karena sampe sadar jaman aku rongono sekiwono yutano Allah jaman aku urib pengirani Allah terus mati bedanya Allah, kok mati ya pengirani kemudian terselah syarikat lah kita umur tuanamna muslimin asing menikoran wa'ana awal muslimin kalau fakta itu demikian saya mesti tidak diri, selah syarikat dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya umur tuanamna muslimin maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri ya baiklah ini au fuck cerita ini aku adka ngertai kita mungkin sudah jarang mengalign saya ngelengur tau murah kamu berpikir słu mesti pada level dua kami adalah ngeleng-mleng daun itu mesti pada level jadi makdun sini mau makan dan makan bisa jadi 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 aja minus ini makdun itu semua makhluk jenis mustafah itu semua kemudian menyatainya kalo makan ya makan apalagi dan juga diselsкие apalagi itu makhluk jenis mustafah itu semua tapi zaman kuira kok saya kira kita kan pernah tidak ada sekarang kok ada padahal zaman kuira kok saya kira berarti aku tunjukkan kita tidak siapa-siapa dari kita tidak punya karep nyatanya saya kira orang karep ketika Muqtazila berpendapat kamu lho menciptakan ikhtiar вок� Leons tapi jangan berlaku ورangan terありゃ nah ini kita yang berlaku teorinya sekarang kamu abonn jadi wanita berlaku ke Kepeh k saker Allah makan jatuh bisa seperti ngelirما tapi dalam rangka membeli diri Ini tidak berlebihan begitu cara terangkan. Kalau kita berlaku dengan kerasan Allah, terutama dari segi yang pernah tidak ada itu. Jadi kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku. Itu itu sangat benar. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan, bayangkan bahasa kalau kita mati, berhati tulang, belulang, tidak bisa tanger, ini bayangkan bahasa lebih mudah. Mereka sampai tidak berpikir, aku tahu tidak bisa jadi orang. Apa yang bisa saya tahu tidak ada materi, rupanya balik. Mereka mungkin jadi orang. Itu yang disebut Allah, yang berlaku, 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 yang berlaku. Paham ya? berpikir tentang Allah itu, yang berlaku, yang berlaku, benar-benar bisa bisa tidak dit Kollegen? Ini Mormon itu adalah Islam Tantran. Ya karena di halimannya itu sangat rasional. Ada seorang yang meleki, ketika satu saya makaron, itu Tахan. Mereka ada sengkel. Dan jadi tulang belulang. tasting melakukan atau tidakäh ya. Ada yang akan gampang adalah itu ada ada UKT, ada sisa-sisa material, karena itu semua ini membawa jadi ada? Saya cek lalu malah lu ekstrim tapi logika logika Qur'an itu seorang itu macam yang orang Islam, mereka serata ngomong apa lah, orang-orang karep orang-orang karep, dia bilang, ngomong-ngomong mikir setoran, wah kok kholak tukar, minkoblu pokoknya butuhnya lagi jatuh gurunya terlancar, gak muntir nanti kan terus di ratun ini, tidak ada butuhnya, kenapa? setoran nah, sehingga kitab, lu sibuk ngurus mu'in wahab di bangkor, ya tidak kitab, lu sudah seksat lalu, aku lalu nanti di kitab, mau muhimaton titimaton yang mu'in yang pojok-pojok, mereka kalau aku mau cakap Qur'an, apa? apa? ada, ada, ada mu'in yang pojok-pojok, yang lempe-lempit takbir, yang aneh-aneh Qur'an, ayat terkenal, ada, apa? aku lalu, dikontok, ngalim, ngayai, apabila aku lalu, nanti aku pisau itu, gue kan ngerampu usuar gue jangan rata, siapa adik, kau mau itu, ini, kita kisah nyata ya, Mbak, ini, Lami Lami, Nadi, tembak pakak gue, nanti itu, gue cerita, entah habis ini gue sering nanti ketemu Nabi ini, enak sering napeh itu, itu pantas gue, engga aku padahal gue, engga, sayang Nabi, pantas saya, engga, beritahu gue, engga jakau-juruhnya ya, tapi merosok, kalah sampai aku tapi terasa bener kalau aku bilang, aku kan beling enak mudah itu kalau aku bilang, beling sampai hapir aku kan gitu ya jadi di acara keturunan, orang-orang jadi enak sampai itu ini gak bisa lebih suaranya, atas apa ini cerita, ini penyakit penyakit bersamanya, tapi ampun ampun melok-melok, sampai tidak wang alim kitab itu rota-rota salah dia itu mengenali satu lafad karena nakwunya sementara Quran itu kadang tidak pakai standar itu sehingga dia ngiranya masih begitu padahal Quran tidak pakai lafad itu itu yang jelas kesalahan umumnya karena sering ngiranya dengan kaya-kaya moja kitab dia tetap binan koyiman milah ta'idrohi karena dia ngiranya yang lafad standar bukan kiyaman itu selalu begitu jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan ya malah ini juga dengan sinapal Quran yoros sampai kalau ngaji jala lain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan kira-kira itu sampai jala lainnya mesti harokatan jadi jala lainnya mesti harokatan pokoknya semua jala lainnya di Beirut ini harus ada Quran ini dan sering buatan sami kan ya sering sami sering buatan kan itu cirinya apa Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim rata-rata ulama itu kira-rata ulama itu kira-ratnya juga kira-ratnya jadi kira-ratnya jadi kira-ratnya kira-ratnya paling populer tapi kadang, secara naku ya nggak bisa dijelak kalau masih karena raka ruangan kalau ada ini kalau ulama' lio'e bingung kalau masih misalnya ngerti ngawes apa idha Imala imala itu sebetulnya tarisnya kan sederhana dan itu semua ulama ya begitu, makanya semua ulama kadus kira ahmana pun karena koedahnya kalau ada alis sebelum itu faksa beli imala imam asin ngakui koedah itu, tapi hanya ngakui ada imala di majriha wah murtah model-model itu tetap raimala jadi orang umum maka kira ahliya sudah standar maun karena koedahnya begitu, ya dibegitukan kalau ada begitu, boleh begitu akhirnya ini besok maun, waduhi walayli karena cara koedah boleh imam imam asin ngakui, maksudnya mursahamun buatan menyangkut alaihi tapi ada orang yang ada alaihi tapi ada orang yang ada alaihi kalau bilang nanti mati, itu peran alasannya karena takzim pada lafad alam walaupun acu wajah alaihi terus gak takzim tapi tapi itu ya muqhidatak itu lafad suhriyan lafad suhriyan itu imam asin semuanya dibaca suhriyan kecuali ini disolulah itu sihriyan jadi fakta khatumuhum sihriyan faktaan khawukum dikir ya ini diwajah suhriya aljata sila bakduhum bakduhum bakdun suhriya makanya jari ulama-ulama si alinafuf koro'a asin fihajil ayat kaza bakkoro'a asin bihiri kaza selamatnya mordoh jadi imam asin disolera ngotong semuanya gak mengalir merah Allah ngerti jadi aman saya nak maaf storan bapak itu mau sihriya sihriya suhriya suhriya ini gak ada efek pencah kitab banyak hafalan mereka karena awalnya ngotong ini salah karena saya ngomongi sama narata sapa hasil semuanya jadi saya sering ngerti ngapalah ini apa ini nganti dan ini ngirang tapi tetap ngomong ngomong jadi panjang ini mujizat di koran kalau nanti diceritaini bapak diidim jadi pukalungan masuk gyalin sengking mantepi lanyan ngambaknya aku mucok koran telung nguluh juz kok salah rungayat ketok tangan sengk mucok koran lanyan mucok ini bapak jadi mucok sengking sombong mau mau bareng subuh mau coba ini kok terus jadi ini mujizat bahkan nabi muhammad piyambak yang dituruh koran ini dikendikani sanuk kriuk kapal atansah ilah masyarakat nabi dikilani pengeran kita maca nomad kira lali tapi ilah masyarakat yang ada cerita tata dikilani mulai alit apal koran ini gusin belosok ini cerita mujizat dikilani gusin belosok dia ngalih tafsir ngucalih tafsir beliau itu sangking ingin apal koran sering ke rumah saya minta jasa bapak apal koran dikilani ngapal orang jasa terus 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 ngapal tapi ngapal terus 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 langit ini langit ini ini jenik abdul lagi keluargani bapak yang di poros langit ini langit tanpa poros bumi bah karu karuan itu gimana buat sakit ya karena itu koran itu tidak bisa di logika pakai teori ini orang kitab itu benar-benar kalau saya nanti saat ini dan kalau ada yang tidak mengalami saya tidak bisa mengalami Al-Quran cepat saya tidak bisa mengalami Al-Quran tidak mengalami Al-Quran akhirnya saya tidak tahu kenapa saya ekstrim itu memang Al-Quran itu benar dalam diapal orang kitab saya tidak mau Al-Quran saya tidak mau jadi Al-Quran saya tidak mau diapal orang kitab memang punya kekurang ajaran ayat Al-Quran yang jelas menyangkut akidah ini rapat asing itu fakta betul saya mengalami Al-Quran jadi saya mengalami ini adil jadi ayat yang jelas-jelas menyangkut penuh hidup itu asing padahal jelas-jelas kalau ada tabarokan kalau dihagil buku wala kulisan qadir kalau dihagil mautawal khayata ya liyap lu'aku kalau hidup mati liyap lu'aku majiku mas'anu sehingga apa yang terjadi ini aku cerita sebuah tiang gede orang rawurusan aku cerita dadain aku niyap dadain ini uri du'ilal islah hamas patah sehingga yang terjadi apa setiap kali wong kitab setiap kali wong kitab untuk musibah hampir nali jika dihagil buku mereka berpikir jika dihagil mautawal jika dihagil hitam jika dihagil kitab-kitab itu ya betul sementara jika dihagil Allah yang tentang musibah tidak terharap padahal kitab sifatannya disipi doli digari padahal jelas umpoh mwadik aku merhatikan dihagil buku tentang musibah tidak jelas ya betul misalnya wana bulu kum tishari wal fairi fitnah manusia tak coba ambik-ambik fitnah menyebabkan sebagian apa ujian ini betul wana bulu kum besari wal khairi fitnah wa ilaih natri jauh manusia tak coba ambik-ambik dan ambik-ambik dan ambik-ambik dan ambik-ambik dan ambik-ambik dan ambik-ambik dan ambik sebagian ayat sebagian ayat mengatakan waja'al naba'adukum liba'edin fitnah hubungan interaksi sosial itu jadi ujian kalau bolak-balik manusia manusia di sana yang menyebabkan itu benar kan awam kukulan awam kukulan awam kukulan awam kukulan awam kukulan awam kukulan wajah itu rwk sampai orang suka, sampai orang larat memperbu sudah rwong ayu ke birahi, rwong elak menyebut, sempurna kukulnya roto sebarang rwong ayu, kecetnya rasa turun ya kan elak terus, sampai kebanyakan ini jenis baca, baca, kita melibatkan fitnah rwong elak, itu juga kedua rwong elak, itu juga elak, itu juga elak beban masyarakat artinya apa? ngomong ini, tiang-tiang kitab takbir ini tidak ada, mas pasir takbir yang aneh-aneh yang ada, ya siap, yang ada pokoknya di kitab-kitab, sepertinya boleh aneh-aneh, akan aneh, yang patah itu semua berarti kan memang perhatiannya sangat kurasa padahal dia untuk tahu itu mudah karena dia bisa mengerti itu, ini masalahnya kan dia kan mau ngalih, sakit sakit mengerti itu sakit mengerti itu apa yang saya bilang? sepertinya rata sapa hati orang-orang yang sumpah ya? kalau mereka berdendam, pastinya karena mereka berdendam kalau mereka inginkan pulang di sarang ini, saya itu saya itu di sarang pulang batamata sekarang ini, saya itu mengulang isya itu kan biasa, terus orang bandha aku ini ngomong lagi, kur'an biasa, kuala wuhu ini, ini medun kuala wuhu ini kur'an kan kuala wuhu langsung sepertinya kalau kita berdendam, kuala wuhu ini medun kuala wuhu ini yang berdendam yang berdendam, kuala wuhu ini kuala wuhu ini maka kalau mereka berdendam, kuala wuhu ini kuala wuhu ini kalau mereka jenai Muhammad dijangkar sedang itu, mengatakan yang Muhammad, matkul yang Muhammad kalau mereka berdendam, kuala wuhu ini terpaksa dijangkar Nabi Muhammad seperti ini, nafsiri kur'an padahal imam suyuti yang berdendam salawat awam asoleh ala sa'idina wa khabidina wa shafi'ina Muhammad maka mereka tetap kuala tetap berdendam, kuala wuhu ini yang Muhammad dijangkar yang mereka mati di Allah mereka berdendam yang Muhammad itu boleh sa'idina Muhammad yang Muhammad itu mati di Allah padahal imam suyuti yang dijangkar selawat kalau mereka nyipati nafsiri nafsiri kur'an imam suyuti dan mereka tetap maka kalau mereka mulai mereka tidak merasa susah yang sedang dalam kasta tertinggi itu adalah perkara ini berdendam saya itu protes betul saya itu orang paling banyak protes tapi karena saya orang alim didengarkan sama guru saya yang dijangkau di sarang, gilir, boyo, proses semua kodok kitab ini protesanya terbuka semua kodok kitab itu guru jalalin mesti orang lapis kedua atau orang kelas tiga guru ke-2, ke-3 guru ratopi itu kita mulai jalalin guru tope guru tope tidak lucu yang dijangkau di bagian guru kelas 2 yang dijangkau kitab kelas 1 karena saya inginkan saya kan ketua ma'arif kalau orang lain paling kodok saya tidak melakukan itu saya akan melakukan koran, saya akan melakukan itu semua saya melakukan itu tapi yang dijangkau ini orang kitab saya akan melakukan ketua ma'arif saking protes saya tidak mau tapi sepertijack saya mengubah ini 危at berarti saya protes seperti yang di ngur�� tersebut ada di koran kalau kita tidak melihat seperti arah kubilai saya berpikir dengan kubilai saya tidak pakai saya tidak mengandungkan orang ini saya tidak berat saya tidak merasa saya tidak menghidupkan saya tidak menghidupkan tapi itu kecewaan artinya sampai kejadian tapi itu harus jadi catatan kenapa umat Islam sendiri begitu kita berada seperti itu, alfiyah itu tidak berbeda tidak ada, harusnya tidak berbeda kita berada seperti itu ayat-ayat itu akan merasal, karena alfiyah itu tidak berbeda tapi kalau menjelaskan, kecelakaannya tidak berbeda ayat-ayat itu menemani oleh rapah itu tadi, tahu-tahu ukurannya itu banyak sampai saya itu tidak keliru, kalau diturunkan itu tidak berbeda tidak berbeda dengan kita, tatu. jadi ini nangis, saya lihat kalau ini mau ngomong kepada Mas Romanto kita ini, diatakan untuk mengarahkan saya mengarahkan tanggung jendela, diatakan untuk mengarahkan saya mengarahkan tanggung jawaban dan mengarahkan dia membaca nampal Quran dan sura pahali dari rumah renung saya ciri kitab yang sudah menjadi orang lain, kalau saya tidak jadi, tidak terpercaya mengarahkan untuk kami, aku masih, orang dikuara akan menjadikan untuk kami, saya masih mengarahkan dan saya-mengarahkan, aku juga mengarahkan kalau kita bisa diperlacaukan, saya tidak mengarahkan apa-apa yang lain, saya tidak mengarahkan setiap yang lain memang harus ada proses itu harus kita mulai sebisa kita bukan kita anti tapi pengkelasan akhirnya jalan lain jalan lain yang terlantar orang lain orang lain orang lain orang lapis kedua tapi jajan saya semula mengalir ke sekolah ketorah ilmu itu sudah cukup saya tidak mencobong-cobong ketorah ilmu itu apa sepanjang jalan keluar ketorah ilmu saya sudah mengajikan bodoh-bodoh ketorah ilmu karena memang di bagian guru kelas kedua ketiga sementara itu ketorah ilmu ketorah ilmu ketorah ilmu kita mulai ketorah ilmu kalau orang itu dengan orang ini tapi saya tidak Hetan akan dikembalikan tapi saya mau cakur anak jadi ada dinyali ke sana oke tapi jelas tadi itu penyakit itu vacation kita kemudian 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 10 jilat yang saya ini lebih banyak ini zaman ketika ini madawi 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 Bapak Maksub Bapak Maksub Rian langsung Terkena ngalim Bapak Bidawi Jadi top-top Yang ngalim Singalim Rian ini Bapak Halil Bapak Halil Bapak Kulua Jadi ngalim Yang langsung Bapak Halil Terus Sekedih Terus Bapak Maksub Bapak Maksub Dia terkenal Terkenal Itu Itu Anggir Ada takbir Singa aneh-ane Kitab Singa aneh-ane Gepantan-pantan Jadi Bapak Maksub Gak ada takbir Orang-orang Ini kan Nyelempit Gak Dari kitab Kasusmu Ini lucu Jadi ada Faslun Faslun Ini bisa ngomong-ngom Kayak sholat Ini rukun Sain Tapi Yang terkenal Kanta timmatun Ada muhimmatun Kok kurang-kurang Cambihun Wanti Tidak 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 Santrinya Tidak 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 Ahli Sina Tidak 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 Itu karena itu Penghormatannya itu Berlebihan Lalu lucu Kalau ayat Yang terkait itu Malah Tidak Padahal jelas Ayatnya Wah Kayak Menyangkut musibah Ayatnya Tidak Tidak Menanyi Tapi Orang Lebih Memilih Dewi Ulama Milih Karena Yang Yang Mau Terus Kadung Tidak 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 Itu Harus Jadi Sorotan Untuk Podok Pudimawan Asal Podok Kitab Jalan Di Pasaran Guru Kelas Dua Kelas Diga Yang Kamu Mulai Koran Ingat Soalnya Yang paling Halim Mulai Isyak Atau Mulai Hikad Karena Mulai Koran Di Pasaran Baca Suaranya Apet Baca Kanku 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 Mulai Koran Istilah Ini Jadi Ini Harus Jadi Evaluasi Mari Lati Kalau Betul Betul Setuju Itu Akan Salawan Sampai Mati Paling Tidak Saya Mulai Dari Diri Saya Di Pasaran Nompok Sama Kanku Santri Kulor Tetap Paling Sekitar Kalis Itu Saya Bangga Padahal Saat Jam Itu Saya Pernah Diminta Ngajar Santri Nel W Atau Ngaji Kanku 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 Tapi Ngajar Kata Kata Kanku Ngaji Tidak Angkuh Itu Sebenarnya Tidak Mereka 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 Angkuh Mereka Tidak 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 Tapi Ini Fakta Ini Fakta Kita Evaluasi Sementara Dari Tidak 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 Misalnya Tidak 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 Kita Tidak 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 akhir-akhir seputar jembalnya mesti sawangannya dimulai orang-orang yang saya lihat alam naksa, halakan apa lu jujur mah nganti dosa, tetapi tetap salah yang berkata sangka tidak terbiasanya mengakses kita buah bantanya tetap diakses kita tidak ambil lama, tapi ya nomor lorot itu nomor siji kita buah karena orang yang mengapal koran itu kita buah nomor siji semuanya, mari coba mari repot terus akan di sekolah nomor ya nomor nomor teman-teman mengalak pasti mengalak itu mengalak Allah Allah Mithatoh Mithatoh Bani Israel ini perjanjian dengan Bani Israel Bima Tuhan Perkoro disarukan sebut Allah jadi saya itu mengalak perjanjian Bani Israel Iltifatul mengalih ini berarti sanggung yang berguna ini yang lakukan Allah pertama kalau itu aku tidak wah mesti ini tidak corak buat Iltifat kan wabah saya tapi saat ini digendi wabah nah itu jenis Iltifat ini berarti sanggung yang berguna E'akum naminkum Jadi saya jembatan Makhluk sanggupan Israel Ini asyarakat nakibkan yang rolas memimpin Makhluk disipkan itu Sanggupan-sanggupan Suku atau Perdukuan nakibun di pemimpin Yaku nukang ono sopan nakibu Kasilan dari penanggung ala komisi Ngatasi kaum menakib Bila fa'i kelan muhoni bila dikelawan janji Tau si kotan kelawan perjanjian Alihim Tau si kotan kerana gari kepercayaan Alihim ngatasi asyarakat Wako la woh ini maku Wako la la dawala humaring isna asyarakat Sok Allah Allah dawe ini maku Ini saat menengsiun maku Sertanya syurga Bila oniklah pertolongan wanusratilang Yata kesinolong Lain akom tumu sholat Lain lamu kosam Lain lamu kosam Lain akom tumlamun Yumanlah syurga pia sholat Serta ibadah Sholat yang mereka artinya ibadah Mereka buatin sholat katanya sholat Ini kan cerita tentang Sholat itu ibadah yang tua Cuma keviaya rubah-rubah setiap nabi Tapi sholat itu ibadah yang tua Ini kan tentang Bani Israel Ini kan perjanjian Lain akom tumus sholat Wa'at itu menekani syurga pia sholat Atau zakat yang zakat Orang menampu zakat yang lakonin apa Zakat Wa'at itu iman syurga pia sholat Dirusulikan rusul-rusul ini Wa'at itu Wa'at itu Wala'at itu Syurga pia sholat Huma yang rusul Enasur tumuh hum Tegesai nulungi syurga pia Huma yang rusul Wa'at kratum Wa'at kratum Wa'at kratum Lan ngutangi syurga pia Allah yang ngopo Kratum Lan utak Khasana ini kan berkata Ini ku tiang Ngutangi tiang Niyata lillahi ta'ala Uta tiang Ngutang no perjuangani Demi Allah Ini ku ni wa'at kratum Wa'at kratum Ini ku corak istilah Hikam ni tanah Zuladil Ma'ulah Jadi ngerti Sampai tak warai Ilmu tasawwuk Kadus hikam ni bener Karena beliau itu Ngarang tasawwuk Tapi hampir semua ini Dalih ini Ini ku bener Semua ini Kulau ini pengagum hikam Hikam ni ku Gagak tradisi Jadi kalau bikin Kaedah tasawwuk Mesti terus nyebut Ayat Quran Jadi ngutangi Allah Itu corak istilah tasawwuk Jadi min tanah Zuladil Ma'ulah Jadi Allah mentelung Maksudnya mentelung itu Menurunkan derajatnya Sehingga Koyak-koyak Awal buta utang Itu terjadi Sariah yang tasawwuk Ini cara tasawwuk Ngerti Ulang salikiyai Kita buta santri Itu sunat Juga kita buta Itu ada Tawadu Allah mengatakan Mandhal ladi Yukeridu Wah Sampai 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 Tapi istilah Mandhal ladi Yukeridu Sampai 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 Orang yang melakukan itu semua Setiap orang baik itu mesti dijanjikan salah itu Karena salah itu tidak sampai menghapus orang menjadi Baik Tetap Orang yang mesti selalu melakukan ini Orang yang mesti melakukan ini Dan yang menonton ini Semua orang mesti melakukan ini Menjadi beberapa kali Di Kulonu Nguan Orang yang diatakan Kur'an yang diperintakan Diteradisi Saya tidak Saya tidak Saya tidak untuk menyebutkan sama rasa melok-melok tapi yang jelas itu sudah ditragiskan tapi dari kita, kita yang sudah punya keyakinan harus ditragiskan itu juga fatal karena akibat dari ini itu juga fatal sekali itu sudah sangat, kalau itu tidak ada orang lain itu sudah ada orang lain itu menghantikan wahab itu berarti menghantikan sarai wahab itu masih gede itu sudah ada sarai anak sarai 10 jenis itu ayat koran itu tidak salah kalau saya senang, itu dilengkapi tidak apa-apa yang kira-apa yang berlaku ini, kalau kita menghantikan rota-rota yang terkenal, kita mengatakan rota-rota yang benar itu tidak ada yang berlaku, pilih rota yang benar kalau si kurap dibuang, itu berlaku dikatikan dikatikan, dikatikan dia berlaku, menyalakan setengah kuala dan sementara jawa ulama itu menghantikan hal yang tak tapi kok anggarimu Nikola ta'ala ini bukurang alipe, bukurang wawune tapi aku seneng di takdir enggak, tapi itu memang ini aku cerita terbuka ya, karena ini masalah umum masalah publik, masalah umat islam itu tidak benar, tradisi begitu jadi misalnya sampai di musibah itu, ya okelah kita menggawai dia ini musibah kan sabar, menggawai mamushali tapi kan, kita sebetulnya punya ayat-ayat tentang itu ya, kita harus berhukum di sari wal khairi kalau kita dicoba orang ayu ya, kita sarankan dia, ya, jadi kita coba ini orang wedo, yang mamushali kalau di mamushali, kalau ada orang jina lina, sebuah syawat, minan, nisak ada yang mamushali, bareng, ayatnya kalau ada jina lina, sebuah syawat, minan itu coba dunia, yang mana kalau ada mursi, semua orang, saya mursi kursi, tanpa ngurit, dicoba itu, karena itu saya, sebuah syawat menandisak, dan benda inilah, waktu menatiri, maka korati, menadjati, walawhailim, sawahat, walaanami, walaong yang lucu kan, ayat itu mematirang perkatau, kata, 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 kata waktu itu, sementara ada ulama, sepertinya, apa kita nonton, apa yang mana, tidak itu, tidak apa yang mana, tidak Dari sikitnya itu apa? Misalnya Daud 9 itu apa? Misalnya Antik tentang kita Saya rasa kepingin untuk nikmat Saya rasa kepingin Tolak Jadi Daud 9 Saya rasa kepingin untuk nikmat Saya rasa kepingin Tolak yo sustainability to know Abdul Qadir itu silahkan weten ya Abdul Qadir kalau saya mengapa waktu Wali Nya Abdul Qadir lagi적으로 dua malah kuasa nggak mau sampai 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 sana kalau Malah membantu semua sama seperti MAN IDE terus banyak kehidupan dalam sejarah apa tidak bisa juga ber spirit di in 줄 empregee tapi bukan karena semoga kenser matikan dalam sejarah apa urusan itu? itu tentang musibah itu harus mengatir la tahtarjal ban na'ma wa la daftal saya merasa kepengen untuk nikmat dia merasa kepengen untuk fa inna na'ma wa silatun ilaih kabil kisma mungkin orang dari Singapura yang mana fa inna na'ma wa silatun ilaih kabil kisma karena nikmat itu tidak banyak nikmat itu harus mengatakan saya atas nama jatah wa silatun ilaih kabil kisma istalat taha amlah kalau saya ingin, saya ingin karena saya pulak balik jaman saya ada sholat dua jaman saya ada shantih dan roh dua orang ya sudah mana ya sudah sering berhati tapi barang saya ingin mengatakan badun jokmati jajah itu rizki itu lancar apa zaman di jajah itu saya ingin mengatakan rizki apa? lancar jadi mengatakan itu ibadah tapi saya ingin mengatakan kenyataan saya ingin mengatakan rizki kalau saya lancar saya ingin mengatakan rizki lancar itu artinya orang dengan iman anak nikmat itu di atas anda ingin mengatakan asal saya ingin mengatakan rizki saya ingin mengatakan rizki tapi karena saya ingin mengatakan rizki saya ingin mengatakan rizki lancar saya ingin mengatakan rizki orang yang ingin mengatakan rizki orang yang ingin mengatakan rizki lancar dia ingin mengatakan rizki rizki dia ingin mengatakan rizki sampai di atas rizki lancar itu selesai Kalau mereka tolak balik, mereka harusnya moco-bizit. Padahal zaman mereka moco itu sering selamat. Zaman-zaman orang dikeras, orang dihaikal. Yang dihal, yang dihala-hala, dihala-hala. Yang dihala pasangnya, orang yang dibakar. Orang terbakar. Segera pasang, orang itu terbakar. Rakyat orang. Barang harus dipasang, jangan sampai ada orang terbakar. Lalu pasang, pasangnya lagi tahun sejak tahun. Setelah itu berpuluh-puluh tahun, orang terbakar. Gara-gara pasangnya, keyakinan orang terbakar. Pasangnya. Itu benar-benar sebuah kodir. Pada anak-anak, orang itu berpikir semua. Pada orang terbakar. Orang terbakar. Orang terbakar, orang terbakar. Orang terbakar, orang terbakar. Orang terbakar. Tidak artinya apa? Betapa tohidnya beliau itu kuat sekali. Setelah beliau itu merasakan keramat. Itu tetap mengomentari hidup itu secara Tauhid. Lurus Tauhid. Jadi, nanti yang tidak disukur, kagumisah untuk kodir, beliau itu menunjukkan bahwa Tauhidnya tetap lurus. Jadi, gampang saja. Orang terbakar, orang terbakar. 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 sekali kita ini sudah mengajari baik berkata itu terjemah oleh Allah ininya baik itu tadi ya Allah hanya menyenangkan yang sakit isrif anas su'a yang sakit menolak kejele kejele paham ya, jadi kalau orang tasawwok orang bersih itu kalau berkata ya Allah saya mau sadar yang sakit menyembahkan ini jadi yang dipikir bahwa khasana itu bahwa tapi bentuk pengakuan bahwa hanya menyenangkan mereka yakin tidak bisa lari dari ketentuan Allah kecuali menuju Allah itu sendiri sendiri jadi tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah ketika imam-imam kenapa setiap doa itu yang perkara disebut si jiloro tapi Allah disifati suwi jadi misalnya misalnya ya Allah kalau menyenangkan suwi menyenangkan suwi tapi tetap menyenangkan suwi sampai itu kan wali mengelam Allah kecuali mengelam Allah kecuali mengelam Allah kecuali mengelam Allah kecuali dengan suwi berarti sementing Allah kecuali mengelam Allah kecuali mengelam Allah kecuali ini berarti sementing mengelam Allah kecuali yang dilamalkan mengelam Allah kecuali berarti sementing makanya melakukannya berarti berarti . . Allah tidak harus langsung. Kan terus, karena apa orang yang benar, yang waras. ketika menyebut Allah itu keasikan menyebut Allah itu. jadi sekarang itu pas terakhir disini orang sampe-sampai menyebut ya Allah, saya teman-teman dulu tuh perkara ini orang wali orang wali tapi sering orang wali, kelas itu saya tidak tahu orang islam orang islam saya tidak tahu jadi saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu Bukan tenang deh Bukan tenang 而 우리나라 kita akan aktifkan kita sedang mencapai ahli negoan kita merupakan Quran, saat kita akan menlatyap jadi jika kita akan aktifkan ini kan unas yang berdua kita mau melicorikan susahnya namanya�� przypadakanya apa? misalkan fahimah nak dihim, hongkau sebab ngurusah orang lagi malatimai, zaidatim zaidatam makasnahku ini. misalkan orang yang perjajiannya orang lagi, lakakna ingin mengandungi orang lagi. apa? agar ada yang ingin mengandungi orang lagi. wajahnya akan melalui kita lupa mengandungi orang lagi, kawasan tanya peratus jadi termasuk alamatnya laknak, itu hati atas nah itu penting, jadi santri aku yakin koran. selama ini bukan itu, alamat dilakmati pengirahan misalnya orang ini terus kukulan kena musibah, bibuk, pincah, picat padahal Qoran itu apa? dan melewkuran la'anlahum apa? wajahana kulubahum apa? kasiya, jadi alamatem alam ati yang ada atas itu adalah Allah tapi sampai harus kesukur yang berani laknat merga wong itu samaan itu musibah padahal Qoran itu apa? wajahana kulubahum kasiya, jadi ukuran laknat itu wong yang ada atas latah ini untuk seorang halus, apa kulub dikabulit iman kena nombok iman kharifuna podong ngerubah sopun aki al kalima ingkalim ingkalimat alatikang fitorot minatim muhammad sifatim minatim muhammad wahudian soal minatim muhammad an mawaddi'i sifatim berapa-berapa panggunaan kalim alatikang waduh ahubah kan nyalaino inglatih sopun allah alatikang waduh yang nyalaino ingkalim sopun allah alayha inatasi alatikang alatirupani mawaddi waduh ahubah ngelata'na hu'ing naktu muhammad hu'ing naktu muhammad sopun allah alayha ingatasi mawaddi'i ayu bagiluna hudik singginti sopun yahudi hu'ing naktu muhammad wanasulah nali sopun aki taruh kutisih ninggal sopun aki hadwan yang bagian enak sifan yang bagian mimas yang perkuar hudikiru langustin ngering sopun aki umil kutisih dan perintah sopun aki bila fitoroti yang jalan taruh minit kamu muhammad akan selalu melihat persianatan jadi seolah ngilani Allah jadi bani israel ini kan pas banget bani israel nabi jidawi walah tazah dari kiri utama bani israel mesti sering melihat mereka tukang nyelayani janji mesti sering melihat inna mesti sering melihat aki Terima kasih.